Banjir yang menggenangi desa Jeleper kecamatan Mijen, Kabupaten Temak, minggu pagi berangsur-surut. Namun di sejumlah lokasi, ketinggian air masih mencapai 1 meter. Warga desa Jeleper minggu pagi memindahkan puluhan karung gabah yang terendam banjir selama beberapa hari. Tidak mudah membawa karung gabah dari lokasi genangan. Kondisinya yang basah membuat karung gabah menjadi sangat berat. Rencananya gabah akan dikeringkan dan kemudian dijual dengan harga murah. Gabah tersebut mulai membusuk karena terendam air selama beberapa hari. Hasil penjualan gabah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dijual apa? Ya untuk kebutuhan, Pak. Emang sudah kocer-kacer itu, Pak. Ini terus kondisinya gabah di mana? Rusak, Pak. Rusak, Pak. Ya bacin gitu lho, Pak. Ada yang membeli nggak? Apa, Pak? Ada yang membeli? Ya mungkin, Pak. Barangkali ya ada lah, Pak. Kalau nggak ada tuh gimana lagi buat ngidupin keluarga, Pak. Banjir di desa Jeleper berdampak pada lumpuhnya perekonomian warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Hingga kini, masih banyak warga yang tinggal di pengungsian karena khawatir bakal terjadi banjir susulan. David Susmintarta, TVB, Temak.